ada 1500 komatsu ini pakaiannya inginnya KSK45 ya teman-teman kita pengen lihatnya aja ya yang belum subscribe langsung segera di subscribe kita doain mudah-mudahan dapat juga kayak orang-orang ditambang amin dan subscribe itu gratis langsung di subscribe selamat menonton Assalamualaikum Wr Wb tunggu lagi di channelnya sepetar tambang ya teman-teman yang baru mampir terima kasih udah mampir di channelnya sepetar tambang ya teman-teman jadi gak terlalu panjang ini video kita ambil dikit ya teman-teman biar ngasih tau ke teman-teman ini engine ya engine ya udah tau kalau ini engine semua tapi ini engine-nya dump truck ya teman-teman jadi ini engine dump trucknya ini udah wah ini segede apa ya ini engine kalau yang belum tau ini engine-nya KSK45 ataupun Kamins ya Kamins engine KSK45 nah kita jelasin dulu kalau untuk spesifikasinya engine ini ya KSK45 dia untuk powernya di 1200-2000 horsepower atau 895-1491 kW dan torsinya 5999-7871 ya teman-teman untuk engine-nya jadi untuk engine-nya di Kamins ini ya KSK45 jadi Kamins ini kan udah memang terkenal ya dari segi engine-engine-nya terkenal handal nah ini kalau belum tau ini unit apa ini unit engine-nya unit HD 1500 ya HD 1500 komatsu ini pakaiannya engine-nya KSK45 ya teman-teman kita pengen lihatnya aja ya kondisinya kayak apa ini kan kalau untuk wiring-wiringnya udah dicobot-cobotin ya teman-teman ini kan informasinya mau dijual ya ini kita lihat nih ini informasinya ada LTE pump-nya juga bukan water pump jadi LTE LTE pump ini kalau untuknya seharusnya ini ditutup-tutup semua lagi ya jangan sampai bocor-bocor kayak gini ya ini untuk oil pan-nya oleh oil pan posisinya kalau untuk secara detail-nya mungkin harus dibuka lagi ya literaturnya ya teman-teman ini setting motor yang saya tahu ya setting motornya ke arah oil bagian belakang ya nah ini untuk bagian silindernya kita lihat nih nih wah segede gini nih jadi dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 12 silinder ya teman-teman 12 silinder dan ini kondisi turbonya segede gini ya bayangin aja segede gini ya taruh di mobil lapangan sah mungkin terbang kali bisa jadi ya ini made in jerman ya untuk posisinya exhaust manifold exhaust manifoldnya ya made in jerman ini ada kode-kodenya dan ini memang wajib ditutup kayak gini ya jangan sampai material-material bisa masuk nah ini untuk cover silinder headnya mengotak kayak gini ya dan di dalamnya banyak mekanisme palep-palepnya area dalamnya ini untuk bagian sensor-sensornya ya nih wearing-wearing sensor dan disini ada 2 sih sebenarnya engine-nya coba ntar aku coba turun dulu ntar ya nih disini juga ada juga ya teman-teman nih disini ada 1 juga nah kita lihat disini ada alternator posisinya ini water pump bagian sebelah kanan alternator dipasang cover udah posisinya ini untuk cup-cupnya juga ya ini untuk bagian filter bagian sini filternya ya dan starting motornya ada sebelah kiri juga jadi dia 6 silinder kanan dan kiri tuh nah ini sama ya SK45 ya teman-teman ini kalau untuk tampilannya dan SK45 terakhir dapat informasi itu trust metal apa man metal ya yang memang sering trouble ya teman-teman jadi engine SK45 ini kalau kemarin isunya itu endplaynya sering tinggi ya teman-teman jadi kondisi endplay itu dimana diukur dari sini ya dari damper sini ya teman-teman diukur dari damper jadi intinya pergerakannya di pergerakan crankshaft ya crankshaft posisinya apakah dia udah ngelebihin atau enggak dari standarnya nah itu kan dipengaruhi dari main metal ataupun transmetallnya ya yang ada di crankshaftnya sendiri kalau udah over nah biasanya amit amit ya teman-teman biasanya bolong silindernya ya soalnya banyak pengaruh apakah posisi pistonnya yang jeblok posisinya apakah di stank seher kalau kita ngomongin itu ya stanknya posisinya yang mecahin blok blok ataupun di area blok silinder ya teman-teman biasanya banyak lah ada yang bolong disini ada yang bolong disini juga macam-macam jadi mungkin udah di improve juga oleh tim kamins ya tim kamins jadi harapannya bisa lebih performen lagi untuk engine nya ksk45 ini ya teman-teman ini untuk tampilan depannya ya dia pakainya sistemnya kayak gini jadi tampilan secara umum ya teman-teman kalau untuk di unitnya belum soalnya ini dipasang di HD 1500 kalau misalkan teman-teman belum tahu untuk bagian belakangnya itu dampernya ya kalau untuk itu di bagian depan bagian arah radiator oke teman-teman itu aja sih penampakannya tampilannya ksk45 terima kasih yang udah nonton jangan lupa like subscribe dan share sampai ketemu di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh